Alright, kita ngomongin soal jaman now atau jaman sekarang. Kayaknya kita emang harus punya bisnis sampingan. Seperti bro saya nih, Ganidra Bimo. Iya, ini bersama Adi Pate Dolken dan Jeffrey Nicole. Ini mereka sepakat kembangkan bisnis clothing. Mantap. Sudah memiliki bisnis clothing sejak 2 tahun terakhir, rupanya Ganidra Bimo siap membuka bisnis serupa. Kali ini, ia berkolaborasi dengan 2 sahabat selebritinya. Adi Pate Dolken dan Jeffrey Nicole. Sama Nicole clothing juga, jadi gue, Nicole, sama Adi Pate. Amarnya sempat ngobrol, kita pengen punya bisnis clothing yang stylenya kita-kita. Udah 2-3 kali meeting, gue sama Adi Pate lebih sering meeting. Tapi ya, masalah schedule lagi-lagi karena Adi Pate sibuk sama shooting apa, gue shooting apa, Nicole sama shooting apa. Tapi tetap kita chattingan dan ya seru-seru aja sih. Kemungkinan besar tahun ini kita bangun keluar. Kenapa Nicole sama Adi Pate? Karena ya, gue kemistrinya nyambung sama mereka. Karena menurut gue buat bisnis bukan cuma cari teman, tapi kita cari relasi yang benar-benar bisa dipercaya. Dan mereka menurut gue orangnya jujur, asik, kredibel. Jadi ya, why not? Coba. Rencananya, dalam bisnis clothing tersebut, mereka bertiga siap bekerjasama dengan beberapa brand lokal demi ikut membojukan industri tanah air. Gue jadi kerjasama sama beberapa brand yang ada di Indonesia untuk yang angkat industri lokal, let's see, kayak clothing, light. Produk lokal ya emang harus, ya kalau bukan kita yang hargan produk lokal, mau siapa lagi, man. Gue sih, gue percaya bahwa gue lahir besar di tanah air kita, Indonesia. Negeri yang paling indah di dunia menurut gue, Indonesia. Jadi ya, gue mesti bangga pakai produk Indonesia. Tapi gue nggak muluk-muluk juga, gue tetap ada produk luar juga, cuman sebisa mungkin gue bisa mengangkat produk lokal. Tuh, boleh kata Bimo, sebisa mungkin kita harus bisa mengangkat produk lokal. Oke, sekarang pasti Temi ini mau promoin bisnis istrinya, kan? Ed Madeira, Nuskori Day. Eh, saya juga punya dong. Ed Baby Anderson Sporting. Emang, kita kok sudah. Emang.